Intro Saudara-saudara ku Selamat bertemu kembali di dalam perlungan harian MSC Indonesia Saudara-saudara ku yang terkasih Setiap orang yang dianugerai kehidupan Cenderung untuk mempertahankan kehidupan itu Seringkali orang melakukan berbagai macam cara Agar ia bisa mempertahankan kehidupan itu Inilah sebetulnya satu kerinduan yang terdalam Bahwa setiap orang rindu akan kehidupan yang kekal Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37 Disitu dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang ahli kitab Di dalam perjumpaan mereka itu Ahli kitab itu juga bertanya Satu pertanyaan yang mendasar Yaitu bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu Dan Yesus langsung menanyakan kembali Karena ia seorang ahli kitab Maka Yesus bertanya Tentang apa yang ditulis di dalam kitab Taurat berkaitan dengan kehidupan yang kekal itu Dan ahli Taurat itu sungguh memberikan jawaban yang tetap Tepat menurut Yesus Yaitu bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal Hanya ada dua hal yang pantas dilakukan Yaitu yang pertama Mencintai Tuhan Dengan sekenap kekuatan Dengan sekenap jiwa dan raka Dengan sekenap akal budi Dan itulah hukum yang pertama Dan hal yang kedua Adalah mengasihi sesama Seperti mengasihi dirinya sendiri Dan untuk menjelaskan kedua hal ini Yesus memberikan satu perumpamaan Tentang seorang Samaria yang baik hati Bagaimana seorang Samaria Yang dianggap oleh orang Israel Sebagai seorang yang kafir Yang berdosa Tetapi mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan Di dalam hidupnya Termasuk menolong seorang Yang dirampok habis-habis hati Saudara-saudariku yang berkasih Seringkali di dalam kehidupan kita Kita juga menyibukkan diri dengan banyak hal Tetapi apakah kesibukan-kesibukan itu Berkaitan dengan kehidupan yang kekal Ataukah itu hanya bersifat sementara Sesuatu yang kita usahakan Hanyalah sesuatu yang fana Yang tidak akan kita bawa Sampai kehidupan yang kekal Seringkali orang berusaha untuk mempertahankan hidupnya Dengan mempertahankan kedudukan Dengan mempertahankan martabat Dengan mempertahankan kekayaan Bahkan mengumpulkan kekayaan itu Seolah-olah kekayaan itu Mampu untuk memperpanjang kehidupannya Dan membawa kehidupan yang kekal Tetapi apakah demikian? Kenyataannya tidak Kalau ajal tiba Kekayaan tidak ada gunanya Kedudukan Pangkat Martabat Itu semua akan hilang Tetapi Perbuatan kasih Kebaikan Itu tetap selamanya Dibawa sampai kehidupan yang kekal Semoga kisah Yang terjadi Antara ahli kita Dengan Yesus Mengajarkan kita Bahwa yang paling pokok Di dalam kehidupan kita Adalah dua hal Yaitu mencintai Allah Dengan sekenap hati Dengan sekenap jiwa Dengan sekenap kekuatan Dan akal budi kita Dan mencintai sesama Seperti kita Mencintai diri sendiri Bagaimana itu? Marilah kita belajar dari Yesus Bagaimana di dalam hidupnya Yesus selalu mengajarkan Kasih Kasih Kebaikan dan kebaikan Itulah yang harus kita tabur Dan kita tanam Setiap hari Dan semoga ini Sungguh-sungguh Sebagaimana yang dijadikan Yesus Barang siapa setia sampai akhir Ia akan berboleh kehidupan yang kekal Maka semoga dengan berbuat baik Dan senantiasa berbuat kasih kepada sesama Kita pun akan berboleh hidup yang kekal Selamat menjalankan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!